Di saat kita semua bermimpi melangkah maju ke depan, namun masih ada anak-anak kita yang jauh tertinggal di belakang. Di saat kursi kenyamanan membuat kita berangan bahwa mimpi indah akan menjadi nyata di masa depan, namun disitulah kita perlu mengambil tindakan, bergandingan tangan, memberi secercah harapan. Sekolah Harapan Bangsa adalah sekolah yang memutamakan nilai, faith, knowledge, and character dalam visi dan misinya. Bukan hanya menumbuhkan indahnya persatuan dalam keberagaman dan nilai-nilai akademik, namun juga anak-anak yang berkarakter yang dapat diandalkan. Melalui program Family Fun Charity yang diadakan pada Hari Pahlawan, yang bertemakan The Hero in Me, anak-anak sangat kreatif mengumpulkan dana untuk disumbangkan, membantu teman-teman mereka di desa Naunu, Kabupaten, Kupang. Membangun sekolah yang baru, yang nyaman, yang memberi harapan. Dengan melakukan waketon, mengumpulkan dana, dengan berjualan di acara market day, mereka melampaui batasan mereka untuk berkreasi sehingga dapat memberi. Bukan hanya untuk teman mereka di sana, namun juga masyarakat di sekitar mereka, melalui bazar sembahku murah dan juga get it sell. Dalam momen itu, Hari Pahlawan, ini adalah saat dan tempat untuk menggelorongkan jiwa-jiwa dan semangat Pahlawan pada semua jiwa peserta didik untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter. Terima kasih untuk semua. Tidak hanya sampai di situ, anak-anak pun menunjukkan apresiasi tinggi bagi atlet-atlet para games yang datang kala itu. Dengan semangat juang melampaui batas, atlet para games yang hadir memberi dukungan, arahan, semangat baru bagi tunas-tunas muda harapan bangsa. Serangkaian flashmob masif dipersiapkan untuk mengapresiasi para atlet-atlet kebanggaan bangsa. My name is Leah, I'm from Happy Hearts Indonesia. This is an NGO which rebuilds schools in rural areas in Indonesia. So we're helping young children to get access to kindergartens and other schools. So we are very, very happy that Sekolah Harapan Bangsa already donated more than 200 milion rupiah to Happy Hearts Indonesia and is aiming to rebuild one school in Kupang, Timur. So from the team of Happy Hearts, thank you very much Sekolah Harapan Bangsa and everyone who helped. Dengan terkumpulnya dana sumbangan, bukan berarti tugas telah selesai. Perjalanan jauh berkunjung menuju desa Nauno pun menjadi tantangan baru. Jalan terjal, berlumpur, menjadi hal biasa di setiap penjuru. Namun semua terbayar ketika mereka tahu bahwa mereka sangat ditunggu. Gedung sekolah yang dulu telah berganti dengan yang baru telah siap penanti untuk sebuah petualangan seru. Terima kasih telah menonton! Teman-teman mereka untuk bersyukur, berbagi ilmu, dan berbagi pengalaman hujung. рен bambang hujung. Terima kasih telah menikmati sayang dan menonton! Terima kasih anak-anakku, teruslah menjadi pahlawan negeriku, harapan bangsaku.